Seorang wanita di Yogyakarta tewas setelah melakukan sutik payudara di sebuah salon kecantikan. Polisi menangkap dua orang dan telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Petugas Polsek Depok Barat Sleman, Yogyakarta menangkap dua pelaku dugaan malpraktik yang mengakibatkan seorang korban meninggal dunia. Keduanya masing-masing berinisial SMT 40 tahun, pemilik salon, dan EK 36 tahun, pegawai salon kesantikan. Keduanya diamankan petugas karena sebelumnya diduga melakukan penyuntikan payudara terhadap seorang korban berinisial PK usia 27 tahun pada Sabtu pekan lalu. Pihak Polsek Depok Barat Sleman membenarkan terjadinya dugaan malpraktik di salah satu salon di wilayah Babarsari tersebut. Kedua pelaku sebelumnya diduga melakukan penyuntikan payudara terhadap seorang korban berinisial PK. Beberapa jam kemudian korban mengeluh sakit dan akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Untuk modusnya sendiri, jadi salon ini, salon kecantikan yang mana dia menyediakan salah satu fasilitas perawatan filler payudara. Nah pada hari tersebut, datanglah seorang pelanggan yang mana dia ingin melakukan treatment payudara. Menurut pelaku SMT, penyuntikan dilakukan oleh karyawan salon. Menurut tersangka, salonnya sudah lima kali melakukan dan baru kali ini ada kejadian fatal. Setahun membuka layanan penyuntikan payudara, namun salon kecantikannya tidak mengantongi izin dan tidak memiliki keahlian menyuntik payudara. Dari sekali suntik, konsumen dipatok harga Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta. Polisi kini masih menunggu hasil laboratorium terkait kandungan bahan kimia yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait praktik kefarmasian yang sudah memiliki keahlian dan kewenangan. Dari Sleman, Budi Utomo, INews, melaporkan. Dari Sleman, Budi Utomo, INews, melaporkan.